Oke, berjumpa lagi dengan saya Materi kali ini masih tetap seputaran e-faktur lagi Di materi sebelumnya Saya sudah buat format CSV Untuk format 3.2 bisa membuat faktur sekaligus banyak Di materi kali ini, saya akan buat format CSV e-faktur 3.2 Dalam satu faktur itu banyak barang Nah, seperti biasa saya sudah siapkan contohnya Ini, saya sudah siapkan contohnya Jadi, dalam satu nomor seri itu, dalam satu faktur itu Di dalam ada terdapat banyak barang Seperti ini Nanti saya akan mulai dari awal jelaskan lagi Ini sebenarnya sudah ada juga di materi sebelumnya Tapi itu masih di format 3.0 Kali ini adalah di format 3.2 Oke, ini contohnya seperti biasa Kalau ini saya buat ada sekitar Ini satu faktur Ini satu faktur Dua faktur Tiga faktur Empat faktur Lima faktur Nah, ini Jadi, ini di dalam saya sudah buat File penjualan yang ada di saya Untuk saya transfer Ke dalam format import faktur pajak Di dalam ini ada nomor seri penjualan Terus tanggal jual Ini terus nomor seri pajaknya Terus ini ada customer Terus ada NPWP Jadi, semua nanti ini formatnya sudah ada Sisa teman-teman isi ganti yang ini Sesuai di faktur yang ada Ini hanya sebatas contoh Nanti teman-teman sisa ini Paling nanti yang Ini semua Sisa kuantitinya berapa Harganya berapa Nanti yang tidak usah dirubah itu adalah disini Karena ini adalah saya sudah kasih Rumus Karena ini format 3.2 Jadi, rumus PPN-nya itu sudah menggunakan rumus 11% Nah, di 3.2 ini Bagusnya dia sudah support juga untuk 10% Jadi, kita mengupload yang 10% Maupun yang 11% tidak masalah Sisa nanti paling teman-teman Sisa rumusnya saja ini dari 17% Jadi, 10% Oke Ini caranya Nah, kalau sudah seperti ini Misalkan ini DPP PPN-nya ini Ini sisa Ini sisa Zoom disini Ini Oke, sudah Terus ini lagi Zoom PPN-nya Ini Lagi Zoom PPN-nya Oke, sudah Begitu juga Seterusnya yang di bawah ini Sama Sama langganya dengan yang di atas Ini Kalau sudah seperti ini Berarti nanti Sudah akan masuk lagi di Ini formatnya yang ada di DJP Nah Untuk rumusnya ini Biasanya ini Saya hapus dulu Cara pembuatannya Ini Delete Nah, ini kalau sudah seperti ini Ini sudah otomatis Semua yang ada di sini Ini Paling nanti yang diganti Yang diganti teman-teman Ini Tergantung masa pajaknya Kalau masa pajaknya Sudah bulan 5 Nanti ini ganti bulan 5 Terus tahunnya ini Terus tanggalnya Tanggalnya sudah ada di dalam Ini Terus ini 0,1 0 Tunggu serinya Sisa masa pajak Dengan tahunnya Nanti ganti Nah, kalau sudah seperti ini Ini copy yang ini C Terus Lihat yang ini Ada sekitar berapa Banyak 59 Berarti disini juga Sekitar 59 Tapi tidak apa-apa Kasih lewat Nah, ini Oke Sudah Kalau sudah seperti ini Copy Ctrl C Ini Ctrl V Disini lagi Ctrl V Setiap ruang kosong itu Ctrl V Ctrl V Oke, sudah Berarti yang ini Hapus saja Nah, ini sudah selesai Kalau sudah selesai Seperti ini Sisa save saja Nanti kita akan Buat file CSV Seperti biasa Ini close lagi Terus file yang ini Copy lagi Untuk menjaga file Islinya Tidak rusak Nah, ini Baru buka yang Dicopy tadi Nah Ini habis itu Klik kanan sini Move or copy Terus Ini pilih New Bob Oke Kalau sudah ini File save as Save as Hmm Saya simpan di desktop Terus ini Save as tipe nya Pilih CSV Collimated CSV Delimited Terus Ini misalkan Saya kasih nama Test input Lagi Oke Save Oke Save Save lagi Nah, ini Nah, ini Yang ini Tidak usah Save Don't save saja Nah, ini tadi A ini File nya Test input lagi Sekarang Kita akan buka lagi File Sekarang kita akan buka lagi Aplikasi Cf-faktur nya Ini Sudah Untuk kita tes File CSV Untuk kita tes File CSV Yang kita buat tadi Jadi atau tidak Nah, ini sudah terbuka Oke Coba sudah terbuka Ini sudah terbuka Saya masukin database saya Nah, ini sudah masuk di database saya Saya akan coba import file yang tadi Oke, import Benfile Ini tes input lagi Oke Ini sudah format oke Kalau sudah seperti ini Sisa Kita proses import Coba kita lihat Nah, ini Teman-teman Sukses 5 Gagal 0 Oke Sekarang Kita akan lihat File yang kita sudah Import tadi Ini Masa 4 Nah, ini dia teman-teman Jadi yang saya sudah buat 5 tadi ini Nah Ini kalau sudah seperti ini Ya, teman-teman Sisa nanti upload Baru Approve Kalau sudah seperti ini Berarti sudah selesai Nah, cuma seperti biasa Saya tidak akan lanjutkan Kita upload Karena ini hanya Pembelajaran Saya yakin Teman-teman Sampai disini Sudah bisa paham Bisa mengerti Saya Saya anggap Materi ini Sudah Selesai Oke Mungkin teman-teman Sekian dari saya Nanti kita berjumpa lagi Di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!